Tim Hukum Pembela Prabowo-Gibran menegaskan narasi keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam memenangkan Prabowo-Gibran pada pemilihan Presiden 2024. Seperti yang dituduhkan oleh Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud adalah fitnah. Hal itu disampaikan usai sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi MK, Kamis 4 April, yang beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari Kubu Prabowo-Gibran selaku pihak terkait. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan mengatakan bahwa menurut para ahli yang dihadirkan, tidak ada bukti Presiden Joko Widodo mengerahkan penjabat kepala daerah yang ditunjuknya untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Penjabat-penjabat itu, PJ-PJ itu paling banyak di Aceh. 23 dari 24, jumlah PJ, penjabatnya. Ternyata 02 kalah di sana. Demikian juga di Bengkulu. Paling banyak itu PJ-PJ di sana. Kemudian juga di Sumatera Barat. Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar. Tim Hukum Pembela Prabowo-Gibran pun berharap, tidak ada lagi narasi-narasi yang menyedutkan Presiden Joko Widodo dalam sidang PHPU Pilpres. Pada sidang lanjutan yang digelar hari ini, Kubu Prabowo-Gibran mendatangkan enam saksi dan delapan ahli. Ada pun ahli yang dihadirkan di antaranya Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan, Andi Muhammad Asrun. Dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiyari. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!